Halo Taurus, ini adalah general reading, apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan beberapa waktu ke depan, dan tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa vice versa, bisa untuk cross watcher, bisa memang energi kalian. Oke, terima kasih untuk kalian yang masih bergabung, welcome untuk kalian yang barusan bergabung, dan di akhir video, saya akan menggunakan kartu ini, dalam bentuk pilih kartu, semoga bisa memberikan message from universe untuk Anda. Oke, baiklah, mari kita mulai. Baiklah, oke, di sini mungkin beberapa dari Anda akan meninggalkan situasi Anda setelah kenyang dengan apa yang Anda dapatkan. Dalam situasi atau hubungan tersebut. Oke, mungkin di sini Anda menyadari bahwa ada di luar sana yang mungkin lebih baik untuk Anda, atau memang Anda sudah tumbuh kesadaran bahwa Anda harus move dari Anda yang sekarang, di mana Anda yang sekarang berada, kira-kira semasa itu, sebuah perjalanan. Jadi, baiklah, di sini mungkin lebih mengatakan mengenai sedikit banyak tentang keuangan, atau mungkin bisa termasuk hal lainnya. Namun, di sini ada hukum tabur tuai, apa yang Anda tabur, akan Anda dapatkan. Jika pekerjaan mungkin menuai hasil sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi, ada kalimat kerja keras tidak akan menipu hasil, namun di sini saya ingin lebih mengatakan bahwa ada keseimbangan yang terjadi. Jika Anda bekerja keras, maka hasil yang sepadan yang akan Anda dapatkan. Jika mungkin setengah keras, ya ini hanya perumpamaan, karena kalimatnya seperti apa, bingung juga. Jika Anda bekerja dengan setengah keras, maka demikian pula yang Anda dapatkan, ya kira-kira semasa itu. Oke, jadi hasil yang sepadan dengan apa yang Anda lakukan. Entah dalam hubungannya apapun ini. Baiklah, ada strength dan act of. Baiklah. Di sini mungkin, sehubungan dengan apa yang saya katakan pada tebaran ini, Bisa juga beberapa dari Anda di sini dalam melakukan segala sesuatu yang entahlah harus Anda lakukan sebenarnya atau ingin Anda lakukan. Ini semua Anda lakukan dengan setengah-setengah. Oke, di situ strength. Membutuhkan keberanian lebih, membutuhkan kekuatan lebih, membutuhkan niat yang lebih untuk Anda keluar dari zona Anda yang sekarang, hubungan Anda yang sekarang, atau ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan. Perlu ada usaha lebih dan kemauan, kekuatan, kemampuan, atau di sini juga pengembangan diri yang lebih untuk mendapatkan apa yang ingin Anda dapatkan. So, jangan setengah-setengah dalam melakukan segala sesuatu. Oke, but mungkin ada kalimat lainnya juga yang ingin saya sampaikan. Do the best. Lakukan yang terbaik. Semampu-mampunya Anda. Oke, ya entahlah Anda yang bersituasi yang mana. Mungkin ingin meninggalkan, mungkin memang sudah kenyang, tapi masih ada kegalauan. Apakah sekarang? Apakah lebih baik nanti? Apakah entah kapan? Ataukah aku harus menunggu apa? Ya, mungkin seputaran itu juga. Perlu pengembangan diri, perlu kekuatan, dan lainnya. Oke. Di sini ada Seven of Swords dan The Tower. Saya rasa di sini mungkin ada beberapa dari Anda yang akan bertemu dengan sebuah kenyataan bahwa mungkin Anda dibohongi. Bahwa mungkin di belakang Anda ada ketidakjujuran sedang terjadi. Ya, mungkin segala yang disembunyikan dari Anda selama ini terpungkar. Pada akhirnya membuat hubungan atau sebuah situasi menjadi berantakan. Suka atau tidak? Oke. Baiklah. King of Cups dan Ace of Pentacles. Saya rasa di sini untuk masalah keuangan. Apa ya di sini? Ada sesuatu yang baru mungkin? Jadi, mungkin beberapa dari Anda dengan waktu yang nyaris bersamaan. Mungkin Anda dalam situasi yang saya sampaikan di tebaran di atas-atas ini tadi. Kemudian, Anda tunggu kekuatan. Anda seperti mendapatkan pesan, mendapatkan masukan yang mungkin mengena dalam hati Anda. Anda mulai menata masa depan Anda. Anda mulai terbangkitkan, Anda mulai penuh dengan kekuatan, Anda mulai bersemangat kembali dan lain semacamnya. Di sini ada sesuatu hal baru yang memang benar-benar Anda tuju, memang benar-benar Anda sukai, cintai. Mulai Anda mungkin melakukan atau kejar, ya, semacam itu untuk tebaran ini. Mungkin di sini bukan masalah ketidakjujuran, tapi ada sesuatu sehubungan dengan The Tower saja. Ada sesuatu yang pada akhirnya sebuah transformasi. Anda tinggalkan, Anda bangkit kembali, Anda bangun kembali. Dan di sinilah, di waktu yang hampir bersamaan, hal ini terjadi dalam kehidupan Anda pula. Oke, setelah Anda menonton, entah beberapa waktu kemudian, semoga jika memang itu terbangkitkan. Semangat Anda terbangkitkan. Dan, untuk bacaan lainnya, di sini saya lebih merasa dalam sebuah hubungan untuk Anda-Anda yang single. Saya rasa di sini, mungkin setelah mendengar masukan-masukan dari berbagai sumber, mungkin Anda memutuskan untuk move on. Di situlah mungkin Anda membuka hati di sini, kemudian bertemu dengan segala hal-hal hubungan-hubungan mungkin yang baru. Ya, semoga. Atau, jika kita abaikan apa yang barusan macam-macam saya katakan, di sini kita potong di tebaran ini saja. Ada seseorang atau ada sesuatu yang baru mengetarkan hati Anda atau akan Anda temui. Oke, so, well of fortune. Apakah berhubungan dengan keuangan? Apakah berhubungan dengan asmara? Terjadi pergerakan dalam kehidupan Anda. Namun, saya rasa di sini, sebelum mencapai titik ini, Anda harus melalui titik-titik ini dahulu. Oke, so, semangatlah dengan jalan kehidupan Anda seberat apapun yang Anda rasakan saat ini. Bangkitlah kembali keberuntungan dan kebaikan siap Anda temui di depan sana. Nah, ya, baiklah. Kita akan gunakan kartu Guardian Angel di sini dalam bentuk pilih kartu. Semoga bisa menjadi masukkan pupuk atau menyirami hati Anda. Sementara saya mensapel, silakan Anda fokuskan apapun itu. Atau, just pick a card. Entahlah. Baiklah, satu. Baiklah, satu, dua, dan tiga. Silakan memilih di antaranya. Jika Anda membutuhkan waktu lebih, Anda bisa pause. Kartu-kartu ini bisa memberikan pesan tersendiri masing-masing. Namun, bisa juga berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke. Oke. Kita buka untuk Anda yang berada di set pertama, Power of Emotion. Oh, beberapa dari Anda di sini tampak sedang berada dalam sebuah zona kejenuhan. Ya. Tapi bahwa sesungguhnya, ada orang-orang yang sebenarnya bisa menolong Anda. Oke. Tapi mungkin Anda di sini sedang bingung, sedang dalam emosi yang mungkin kurang baik, sehingga Anda tidak melihat orang yang sebenarnya bisa menolong Anda tersebut. Orang yang sebenarnya mungkin bisa juga dalam arti asmara di sini, Anda, apa ya, belum bisa melihat bahwa sebenarnya di sekitaran Anda, ada seseorang yang memperhatikan Anda, menyukai Anda. Namun mungkin belum, entah sudah memberikan sinyal kepada Anda dengan terang-terangan, tapi Anda belum bisa merasakan atau Anda abaikan, atau memang dia masih simpan perasaannya terhadap Anda tersebut dalam hati. Oke. So, di sini mungkin pekalah terhadap sinyal-sinyal yang mungkin diberikan orang kepada Anda. Ya. Anda jenuh sehingga mengabaikan semua sinyal yang diberikan kepada Anda, entah memang dalam konteks asmara atau hal lainnya. Oke. Ini yang saya tangkap untuk Power of Emotion. Dan Kita akan lihat untuk Anda yang berada di set kedua, Six of Faction. Ada sebuah apa ya, di sini, entah apapun situasi Anda, di sini mengatakan, pada akhirnya Anda akan menuai sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, mendapatkan pengakuan, mendapatkan promosi, entahlah apakah kenaikan jabatan, atau ada kenaikan pendapatkan bonus, kenaikan salary, iya keberuntungan yang intinya adalah mungkin keberuntungan-keberuntungan. Please, congratulations. Mungkin di sini juga mengatakan Anda mencapai kemenangan, pada akhirnya Anda bisa melewati situasi Anda. Ada kesuksesan yang bisa Anda temui beberapa waktu ke depan. Oke, congratulations pula untuk Anda yang berada di set kedua. Ada kesempatan-kesempatan yang hadir mungkin? Entahlah. Perjalanan hidup yang lebih baik dalam berbagai sisi? Semoga. Baiklah. Positive Recognition. Di sini juga hal yang baik. Ada The Sun di sini. So, congratulations katanya. Your plan have worked. Rencana-rencana Anda bekerja dengan baik. Waktunya bagi Anda untuk bersinar. Beberapa dari Anda mungkin menjadi sorotan di sini. Ada ide-ide bermunculan yang kemudian membawa Anda kepada sebuah kesuksesan. Namun di sini sedikit saya ingin mengatakan karena mungkin beberapa dari Anda akan menuai banyak kelimpahan di sini. Mencapai goal Anda tetaplah untuk menjadi diri Anda sendiri dan rendah hati. Ya, ini yang terlintas di kepala saya. Knowing that the surrounding you are trustworthy. Ya, banyak hal-hal tidak terduga bisa Anda dapatkan pula di sini. Congratulations. Untuk segala kebaikan Anda, Anda, dan Anda. Oke. Dan, baiklah. Semangatlah untuk Anda mungkin masih dalam zona yang seperti saya baca di awal tadi. Dengan pergerakan yang terjadi, bisa jadi ini yang akan Anda dapatkan. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.